Oke, ini istirahat curmu yang lama di pos 3. Kita lanjut perjalanan menuju pos 4. Setelah istirahat di pos 3 cukup lama, kami melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 4, di mana estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 150 menit atau 2 jam setengah. Medan pun semakin menanjak, membuat nafas kami semakin tidak beraturan. Pos 3 menuju pos 4 ini memang pos dengan waktu tempuh terlama, dengan jalur didominasi dengan hutan lumut yang indah. Tak selang lama kami berjalan, hujan turun sangat deras, di mana langkah kami terasa semakin berat. Badan kedinginan, bahkan kaki saya terasa hampir keram. Meski pelan, terus berjalan, akhirnya tepat 2 jam setengah, kami sampai di pos 4 pada pukul 1 siang, lalu beristirahat, menunggu teman-teman yang lain. Rencana awal kami akan camp di pos 5, namun hujan kembali turun, dan akhirnya kami memutuskan camp di pos 4 bayangan, di mana di sini juga ada sumber air yang melimpah. kami akan camp di pos 4 naik sedikit, karena tadi, niatnya sih emang pos 5, cuma hujan malah deras banget, tadi langsung kita airnya, bentangin flysheet, dan bangun tenda. Lalu kami bergegas mendirikan tenda, makan, dan istirahat sejenak, lalu mengambil air. Jangan lupa untuk mengambil air. Terus, kita mau masak-masak, kita mau masak-masak, masak nasi dan ya, makan, terus tidur, istirahat, masak nasi, masakan nasi, jam 3 ya, sekarang, jam 3 ya, jam 3 ya, udah mulai kerasa dingin, dan nikmatnya, nikmatnya uang camping, nggak punya, saya begini nikmat, memang seadanya, bareng-bareng, bareng-bareng, kita mau ambil air, karena lokasi sumber air pertama, yang kami temui, jalurnya cukup curang. Kami mencoba mencari, jalur yang tepat, berada di pos 4, bersama dengan, teman-teman bara. di luar dugaan, kenyata, masih banyak orang, yang sembarangan, buang air besar, bahkan di jalur, sungguh tidak punya otak, anjing, goblok, ini jalan ke mata air, malah ada orang boker, goblok, goblok, aduh, sumpah, aduh, parah banget coy, sumpah, tolol, basing, iya bes, sumpah, parah, tadi juga disana ada loh, di mana video mas, video, barang, barang iseng mana mas, barang kan di, baling iseng, dia tuh di rumputnya, gila, orang goblok, pokoknya siapapun, yang boker disana, anda sangat tolol, hati-hati loh, panah ranjung ini, orang-orang tolol, oh ya disini sih, dari, lihat jalurnya sih juga, sering, sering lewat, parah guys, ada juga yang buang, sama botol disini, kacau, kacau, oke, kita mau ambil air, soalnya yang sana tuh, curang banget dan, tadi sih ngecek, gak tau deh, talinya kayaknya gak ada gitu, kalau yang disana tuh, bener-bener, jalan, kayak, gak ada, bukan jalan, jadi tebing, jatuh ke bawah gitu, modelnya, kalau yang sebelah sana, ya ibaratnya tuh, itu tempat, kalau kayak di kolam berenang, salto gitu, nah kita balik lagi, jalurnya, karenanya tuh udah raha, seperti ya, kalau disana, apa, mau ngecek yang sana, curang sih, tapi kalau misalnya, ada tali, kalau pakai, kalau emang ada talinya, bisa dicoba, yang turun, misalnya, satu, atau dua, karena jalur menuju sumber air, yang ada di pos 4 ini, tidak bisa kami lalui, akhirnya, kami memutuskan, ambil air di titik pertama, rancu parah, hampir loh, saya sumpah hampir loh, hampir loh, parah lagi, ternyata puncak udah kelihatan, tapi emang, ini banget deh, oh berarti pos 5 ini, peratnya, peratnya, tapi dekat sih sebenarnya, kalau disana gak memungkinkan, gak apa-apa ada temannya ini, daripada ntar, nyampe sana, lebih muat berdua, dua tenda, coba diukur-ukur lagi, kalau satu emang tadi, disana nyukup, disana, mentok disini, kayaknya, terlalu lama, gak pernah dipakai, kayaknya jalurnya, nyampe sini mentok, parah banget tinggi, meski curam, ternyata bisa dilalui, dengan tetap fokus, dan hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya, coba balik lagi, ada yang ngambil, di bawah lagi ngambil air, ini ada di pos 4, naik ke atas dikit ya, setelah turun ke sungai, dengan berpegangan akar-akar, saya langsung mengisi air, anjir, ada yang boker disini kok, dan nyungis ngomong, anak-anak ini orang, anak-anak ini orang ikut, sial, lagi-lagi, ada tai, parahnya ini di sumber air, hampir saja saya tidak melihat, karena cahaya yang cukup gelap, entah manusia seperti apa pelakunya, bahwa, di sini pada datang, menurut saya bahwa, ini sumpah parah, ada yang.. ada yang.. ada yang di sini, ada yang di sini? aman, ada yang di sini, ada yang di sini, semua di sini, kita sudah susah-susah, turun ke bawah, ternyata sumber air, malah ada yang boker disini, Beruntungnya masih ada cekungan air yang lebih besar di atasnya. Kami pun mengisi air cukup banyak untuk masak dan cadangan minum hingga pulang nanti. Oh iya, bantu share video ini teman-teman. Semoga pelakunya nonton dan sadar. Siap ya, gampang. Terima kasih. petalio gel sokoknya masukin sini mas ha? 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 kayu nih? weh dokumentasi ya guys ini kayu nih? wah tuh kayak gue ngecek ini tuh baleng nantar ini iya weh, berapa-apa? oke, alhamdulillah clear harus ngomong-ngomong-omong orang-orang ternyata jelasan sulit yang dibayangkan ayo cuci tangannya dengan apa? komen lagi ngomong oke ha? capek terjal banget lihat kan? lagi itu bikin emong sih sama yang bokar sembarangan untung aja gak di emong hehehe ngomong cuci ini tuh yang bokeh yuk silitnya bosok halo guys makasih makasih tak tai guys pertamanya warnanya agak kebiru-biruan biru-biru agak hitam lah tai suwe berarti mungkin udah beberapa hari memang bener lelang ada ya pelopok-pelopok-pelopok loh perul-perul-perul-perul-perul ditawarin makan assalamualaikum hangat ya Allah ya Allah habis banget gila matrase parah malam ini kita dapat undangan makan-makan dari tetangga tetangga yang baik hati masaknya nasi kuning wow ha? yoi sambal mungkin ikan asin sih gak usah sih gak usah aneh sih dengan buang malaman buang nah kalau kita dapat undangan udah ada tetangga buang kita atos dan kita libut berasihat atos ini mp2 oke tapi 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 mp2 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 Sampai jumpa. itu memproduksi sebuah asap di tangan terus kita seharusnya oh my god beradaban kita disini eh kita ngorong aja masak untuk persiapan besok pagi sebelum samit jadi biar semuanya udah siap jadi bangun-bangun tinggal ya mungkin anget-angetin dikit setelah menghadiri makan malam kami lalu menyiapkan makan untuk besok pagi sebelum samit supaya tidak gugup karena rencana akan naik ke puncak pada jam 3 pagi ngkocon udah ngapa-ngapa bisa berkir ngisik-ngisik banget ini sih komik 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 ini mau digelisik awas kebongan 4 sikit kebrong sing lor nah kompor ada 2 jadi cepet enak oke kering baik esok kan kena tinggung-munggah solatis banget esok-esok asli suasana malam di pos 4 naik sedikit gunung selamat selesai dan nih kita udah mau bersiapan buat tidur biar besok juga terus gak apa ya gak kesiangan lah gak kesiangan karena emang rencana kita jam 3 bangun terus samit ke puncak karena kenapa sebagi mungkin biar juga cuaca ya cuaca sekarang tuh agak siang diketujuan siang diketujuan gitu yus tidur dulu selamat malam gak usah kasih nada keras barangkali teman-teman yang lain masih ada yang tidur bismillahirrahmanirrahim selamat sukses 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 sukses